Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, how are you today? Good morning With me, Lenang Sriwahyuni from 25 senior high school In this occasion, I would like to share or to explain about listening comprehension Why I choose listening comprehension? Because listening comprehension is one of the four important skills besides reading, speaking, and writing in English lesson, of course Kenapa saya memilih listening comprehension? karena listening comprehension merupakan salah satu dari empat keterampilan dalam mempelajari bahasa Inggris seperti reading, speaking, writing termasuk listening di dalamnya Kenapa listening diajarkan? Karena listening akan ada di dalam ujian nasional dan dalam mengikuti tweak test Karena penting, maka harus tahu tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya dan bagian-bagiannya Ada empat bagian There are four parts in listening section Part one consists of expression or dialogue such as congratulating, asking for opinion, offering help, asking for attention, showing attention, criticizing, supposition, etc. Bagian ini tidak diperlihatkan di dalam tesnya dialog dengan pertanyaannya tapi yang dilihat hanya optionnya saja Jadi kalian mendengarkan kemudian optionnya dipilih Oke Itu untuk bagian yang pertama And then the next is part two Question and response Question and response disini ada dialog yang tidak lengkap Dialog dan responnya Answer dan responnya Kemudian optionnya atau pilihannya Semuanya hanya didengar di dalam kaset atau audio Nah ini contoh dialognya seperti ini yang didengar Kemudian narator berbicara How will the girl most likely reply? Dari dialog tersebut Kemudian pilihannya A, B, C, D Nah kemudian disini karena dialognya seperti ini Maka disini yang ada girl disitu I heard that Mr. Budi is a regular donor of an orphanage in this town Is that right? You are right Okay, the narrator said How will the girl most likely reply? Option A, wish me luck B, I know him well C, that's a good idea D, what's a generous man? The correct answer is option D Dialog seperti ini tidak ada di dalam kartu tesnya Tapi hanya didengar di dalam kaset semuanya Jadi kalian nanti untuk bagian 2 Tidak melihat tulisannya Hanya didengar saja semuanya Bagian 3 Part 3 Deciding the correct picture Based on the information from the monologue or dialog That are being listened Okay So in this part You have to listen to the monologue or dialog And then match what information From the dialog or monologue And then choose which picture is matched with the dialog Nah, di bagian ini ada informasi yang didengarkan Dan kalian melihat gambar Gambar mana yang cocok dengan informasi yang diberikan dari monologue atau dialog yang didengar Ya, biasanya teksnya itu bisa saja descriptive, explanation, recount, report, news Nah, agar mengerti apa yang didengar Kalian harus mempelajari kata-kata atau kosa kata Jadi kosa katanya itu harus banyak Maka tidak sulit bagi kalian untuk menjawabnya Kalau misalnya kalian mengerti apa yang didengar The last terakhir adalah bagian 4 In this part, you decide the correct answer From the monologue that are given from the speakers Okay The example is the monologue about narrative, reviews, recount, descriptive, news item, report, etc In this part, you have to listen to the monologue or dialog And then you can see the or read the option But you have to listen to the monologue or dialog And the question about it Okay Because it isn't written in the paper test So you have to listen carefully Okay Okay, that's all about the 4 parts of the listening section Or listening comprehension test Ini contoh listening testnya Okay Usually it's shown like this Biasanya diperlihatkan seperti ini Listening section dulu yang diperlihatkan In this section of the test Kalian akan mendengar speaker atau pembicara mengucapkan dalam bahasa Inggris In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English There are 4 parts to this section with spatial direction for each part Jadi ada 4 bagian yang mempunyai petunjuk-petunjuk khusus Ya itu contohnya part 1 untuk pertanyaan 1 sampai 4 Nah di bagian ini Anda akan mendengarkan beberapa dialog dan pertanyaan dalam bahasa Inggris Pertanyaan atau dialognya akan dibacakan 2 kali Tidak akan dicetak dalam kertas tesnya Sehingga harus didengarkan dengan hati-hati Apa yang dibicarakan oleh speaker atau si pembicara Oke Setelah mendengarkan dialog Kemudian ada 5 jawaban yang harus dipilih Ya Contohnya seperti ini Yang didengar dengan yang dipilihnya apa Ya Seperti ini contohnya Kemudian Di dalam testnya Dari nomor 1 sampai nomor 4 From nomor 1 to 4 Only the option Hanya pilihan jawabannya saja Dialog dengan pertanyaan dibacakan oleh si pembicara di dalam kaset Nah itu nomor 1, 2, 3, dan 4 Selanjutnya The next part is part 2 For question 5 to 7 Nah untuk nomor 5 dan 7 Di sini Anda akan mendengarkan dialog yang belum lengkap Jadi ada pertanyaan dan jawabannya belum ada Nah didengarkan di dalam kaset bersama-sama dengan optionnya Optionnya contohnya seperti ini Nah seperti ini yang didengarkan di dalam kaset Jadi Anda tinggal memilih Didengarkan juga dari A sampai D Jadi khusus untuk bagian ini hanya 4 option Ya mudah-mudahan mengerti ya Kita lanjutkan Nah ini Nomor 5 sampai nomor 7 hanya begini Jadi tidak ada tampilan optionnya Hanya didengar di kaset Atau di audio Oke kita lanjut lagi Bagian ketiga Petunjuknya di bagian ketiga adalah menebak gambar Menebak gambar dengan mendengarkan monolog atau dialog yang ada di dalam kaset Berserta pertanyaannya Ya setelah itu Nah ini nomor 8 sampai nomor 11 Menebak gambar disesuaikan dengan monolog atau dialog yang didengar Oke You have to choose one picture which is suitable with the dialog or the monolog You are listen Oke number 8 Number 9 Number 10 And number 11 Oke And then the next part is part 4 Oke Petunjuknya Or the directionnya Untuk nomor 12 sampai 15 There are two monologs or dialogs Ada dua monolog disini Monolog 1 For number 12 and 13 And monolog 2 For number 14 and 15 Oke You just listen to the speaker Reading the dialog or the monologs And then you choose the answer Option A to E Oke Jadi bagian ini monolognya didengar Dialognya didengar Kemudian jawabannya dipilih Dari option A sampai E Nah itu bagian keempat Itu contoh soalnya ya Nah Catatan dari ibu Untuk listening comprehension ini Kalian membutuhkan satu konsentrasi Kemudian mendengarkan si pembicara dengan hati-hati Jadi harus mengerti Yang ketiga harus mengerti Apa yang didengar Kemudian berpikir dahulu sebelum membuat pilihan jawaban yang benar Dari pertanyaan tersebut Kemudian harus berlatih setiap hari Dan tentu saja harus meningkatkan kosa kata anda Atau vocabulary Oke Ibu harap Penjelasan dari ibu Cukup dimengerti oleh kalian Oke Oke I think that's all the explanation About listening comprehension I hope you can do it And understand how to do it Oke Thank you very much for your attention See you in the next lesson Assalamualaikum Wr. Wb